Kedil memilih untuk membiarkan para mayat tergeletak di dalam rumah selama beberapa hari selanjutnya Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang Untuk yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu Dan untuk yang udah pernah nongkrong di channelku, terima kasih juga telah mengklik video ini Finally ya, setelah cukup lama gak upload video karena ada kendala, here I am Nah, untuk memulai awal baru, ada sedikit upgrade-an nih Mungkin kalian udah bisa nebak apa itu, yaitu background shoot Karena biasanya gak seperti ini ya Anyway, tanpa banyak basa-basi lagi, mending langsung aja yuk kita simak cerita kali ini Yaitu kisah true crime yang terjadi di Kerala, India Pada 9 April 2017, tim pemadam kebakaran kota Trivandrum di Kerala Negara bagian paling selatan India baru saja menerima laporan Bahwa sedang terjadi kebakaran di sebuah rumah daerah Nantankode Mobil tim pemadam kemudian menuju ke TKP Dan sesampainya di sana mereka langsung menerobos masuk ke dalam rumah Berusaha mencari orang yang mungkin terjebak di dalam kebaran api Sementara anggota yang lain berusaha memadamkan api Dan benar saja, petugas menemukan 4 mayat di dalam rumah 3 di antaranya telah dalam kondisi setengah hangus Sementara satu korban lainnya mulai membusuk dan dihinggapi lalat Yang ini perlu digaris bawahnya Para korban tersebut adalah Raja Tankam, istrinya Jane Padma, sang putri Caroline, dan kerabat mereka Lalita Setelah ditelisik lebih jauh, ada satu anggota keluarga yang diketahui tidak ada di lokasi kejadian Atau tidak turut menjadi korban, yaitu putra dari Raja Tankam, Kedel Jinsen Raja Saat tim pemadam mengevakuasi para korban, mereka sadar bahwa tragedi yang sedang berlangsung ini bukanlah insiden kebakaran biasa Keempat orang tersebut dipastikan telah cukup lama meninggal sebelum api menyelimuti kediaman keluarga Raja Dan hal ini juga dipertegas dengan hasil otopsi Karena seperti yang baru saja aku sebutkan, salah satu anggota keluarga sudah dalam posisi mulai membusuk dan dihinggapi lalat Kasus ini pun berubah dari yang awalnya kecelakaan karena kebakaran menjadi kasus pembuk Polisi yang menginvestigasi peristiwa ini kemudian menaruh kecurigaan pada satu-satunya anggota keluarga yang tidak ada di TKP, Kedel Jinsen Investigasi dan pelacakan pada Kedel pun segera dilakukan Tak berselang lama setelah insiden kebakaran itu, bahkan tidak sampai berhari-hari Kedel diketahui sedang berada di kota Cenai sekitar 10 hingga 13 jam perjalanan dari Kerala Ini tentu membuat polisi makin curiga ya Kebetulan banget dia pergi keluar kota tak lama setelah insiden mengerikan menimpa keluarganya Padahal yang telah polisi ketahui, Kedel ini orangnya pendiam dan buru-buru keluar kota Dia aja jarang keluar rumah Pihak berwenang kemudian mengeluarkan pengumuman daftar pencarian orang dan juga memperluas pencarian Kedel hingga keluar kota Pihak bandara juga telah diwanti-wanti untuk memblokir penerbangan Kedel jika saja dia mencoba kabur dari India Dan setelah dari Cenai, ternyata menurut informasi yang didapat polisi, Kedel mau balik lagi ke Trifandrum, Kerala, tempat rumahnya berada Kesempatan ini pun polisi gunakan sebaik mungkin Sejumlah petugas berwenang mencegat Kedel di stasiun kereta arah Trifandrum dan mereka berhasil menangkapnya pada 11 April 2017 Dua hari setelah peristiwa kebakaran terjadi Jadi para petugasnya sangat gercep gitu ya Lantas apa sih yang sebenarnya terjadi? Benarkah seperti dugaan polisi bahwa Kedel ini terlibat kasus penghilangan nyawa para anggota keluarganya? Yuk kita simak bareng-bareng Kronologi selengkapnya Jadi 3 hari sebelum kejadian kebakaran Pada 6 April 2017 Di rumah keluarga raja Kedel memanggil ibunya Dia mengatakan Bu, video game yang sedang aku buat sudah selesai Sini ke kamar, aku mau nunjukin hasilnya Jadi Kedel ini sebelumnya pernah kuliah di Australia jurusan pemprograman komputer Namun dirinya drop out atau DO tanpa alasan yang jelas Dan sebelum kuliah di Australia itu Kedel juga sudah pernah kuliah di India Namun DO juga Diketahui raja tankam sang ayah merupakan mantan profesor perguruan tinggi Sementara Jin Pat masih ibu adalah mantan dokter Jadi kesimpulannya keluarga raja ini punya latar belakang pendidikan yang cukup tinggi ya Karena hal ini tentu wajar ya jika orang tua Kedel menaruh harapan besar pada anak-anak mereka Namun sayangnya sang putra tidak memenuhi ekspektasi itu Berbeda dari si adik Caroline yang punya prestasi bagus Kedel diketahui punya sifat pendiam bahkan semenjak di bangku sekolah Teman-temannya mengatakan bahwa dia jarang bergaul dengan teman sebaya Selain itu nilai akademisnya juga biasa-biasa aja Nah semenjak DO dari kuliahnya di Australia Kedel makin banyak menghabiskan waktu di kamarnya Dan mengatakan pada keluarganya bahwa dia sedang mengerjakan projek pembuatan video games Gak perlu dijelasin lah ya video games itu apa Karena kalian mungkin udah gak asing atau bahkan sering main Contohnya seperti Mobile Legends, Valorant dan sebagainya Dan keluarganya pun mempercayai serta mendukung Kedel Karena gimana pun juga meskipun anaknya ini tidak begitu berprestasi Tapi yang namanya orang tua pastinya selalu suportif lah ya Jadi ketika dia meminta pada sang ibu untuk melihat karya video gamesnya di tanggal 6 itu Jin Padma tentu cukup excited Naiklah si ibu ke lantai 2 ke kamar Kedel Namun tanpa sepengetahuan Jin Ternyata Kedel telah berbohong perihal video gamesnya Di dalam kamar Kedel menyuruh ibunya untuk duduk di depan komputer Dan ketika sang ibu sedang menunggu untuk menyaksikan hasil karya video game yang dibuat Kedel Sang putra dari arah belakang tiba-tiba melihat Jin dengan parang selama beberapa kali Hingga Jin meninggal dunia Jasadnya pun kemudian dibawa Kedel ke kamar mandi Kedel melakukan kejahatan itu saat rumah sedang sepi Posisinya ayah, adik dan kerabat atau tantenya sedang tidak berada di rumah Dan yang gak habis pikir kegilaan Kedel Jensen masih berlanjut Beberapa jam kemudian saat ketiga anggota keluarganya kembali Kedel melancarkan aksi gilanya lagi dengan modus operandi yang sama Kedel menyerang ayah dan adiknya dari arah belakang dengan agresif Hingga keduanya tidak sempat melakukan perlawanan Sementara itu sang tante yang sudah rentah dan kebetulan buta Tidak bisa berbuat banyak saat Kedel menyerang Saat kejadian itu usai, Kedel menelpon kerabat dekatnya Mengatakan bahwa dia sekeluarga mau pergi keluar kota buat liburan Dan memesan agar tidak menghubunginya selama beberapa waktu Ini dia lakuin biar gak ada saudara yang tiba-tiba ke rumahnya terus dia ketawan Namun alih-alih mengubur atau ya diapain gitu keempat korbannya Kedel memilih untuk membiarkan para mayat tergeletak di dalam rumah Selama beberapa hari selanjutnya Bener-bener gila nih orang Kedel bahkan sempat pesan makanan Dan dia selalu pesan 5 porsi Jadi dia bener-bener berusaha menutupi segala celah kecurigaan 3 hari berselang, kondisi para mayat kini telah mulai mengurai Dan mengeluarkan bau tidak sedap Jadi rumahnya saat ini sudah gak nyaman lagi ya buat ditinggali Dan saat itulah Kedel memutuskan membakar mayat dan sekalian rumahnya Untuk menutupi perbuatannya Kedel pun bermaksud membakar tubuh korban pelan-pelan Agar tidak langsung ketahuan orang sekitar Namun yang ada api dengan cepat membesar Dan kepulan asap membumbung tinggi yang tentunya bisa disaksikan oleh para tetangga Kedel pun mulai panik Tak lama pemadam kebakaran yang telah ditelepon oleh tetangganya pun tiba Dan karena panik ini Kedel tidak sempat membuang barang bukti senjata yang telah dia pakai Jadi dia langsung kabur bawa barang-barang seadanya Saat pemadam kebakaran mulai masuk ke dalam rumah Beberapa dari mereka bahkan bersaksi melihat sekelebat bayangan orang yang berlari menuju arah belakang rumah Namun karena mereka punya tugas yang tentunya lebih penting Yaitu memadamkan api dan juga mengevakuasi korban Jadi petugas menghiraukan hal tersebut Dan mengira mungkin yang mereka lihat ini adalah Tetangga sekitar yang berusaha membantu memadamkan api Jadi gak bisa dipastikan apakah sekelebat bayangan orang itu sebenarnya Kedel atau bukan Sekarang kita ke tanggal 11 April saat Kedel ditangkap di stasiun Nah saat diinterrogasi polisi Kedel terlihat tenang dan gak ada tampang panik sama sekali Sikapnya ini sangat kontras dengan kejahatan yang telah dia lakukan Polisi sempat bertanya kenapa kamu menghilangkan nyawa anggota keluargamu Dan Kedel pun menjawab dengan singkat yaitu untuk praktik proyeksi astral Atau astral projection Kedel mengaku bahwa dia telah membuat sebuah boneka yang menyerupai dirinya di dalam rumah Dan penghilangan nyawa yang dia lakukan pada keluarganya adalah untuk menarik arwah mereka ke dalam bonekanya Dipercaya hal ini akan membuat Kedel semakin kuat Kedel mengatakan bahwa selama dia di Australia Dia mulai mempelajari hal-hal berbau supranatural Dan bahkan dia mengaku merupakan penyembah setan Lantas kenapa dia mencoba kembali ke rumah padahal sebelumnya dia sudah berusaha kabur Menurut keterangan Kedel Dia ingin kembali ke TKP karena dia berekspektasi bahwa arwah para keluarganya telah masuk ke dalam si boneka saat itu Sangat tidak masuk akal ya Jadi apakah kalian percaya pengakuannya itu? Well percaya atau enggak tapi menurut polisi seluruh cerita tentang proyeksi astral merupakan karangan Kedel untuk menutupi motif sebenarnya Yaitu bahwa Kedel membenci para anggota keluarganya Setelah di DO dari kampus tahun 2009 Kedel kerap menjadi ejekan keluarganya dan dia juga sering dibandingkan dengan adiknya Lalu mungkin karena rasa frustasi dan almarah yang semakin membesar Terjadilah peristiwa memilukan itu Sementara itu Kedel memberikan alibi tentang proyeksi astral dan semacamnya Karena dia berusaha membuktikan pada polisi jika dirinya tidak waras Kenapa? Karena kalau dia terbukti mengidap gangguan jiwa tertentu Maka otomatis Kedel akan lepas dari jeratan hukum Atau setidaknya dia hanya akan ditempatkan di rumah sakit jiwa dan bukannya di penjara Setidaknya begitu kira-kira dugaan polisi Dan menurutku ini lebih masuk akal sih Spekulasi ini juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan kejiwaan Kedel Dimana menurut dokter Kedel dianggap mampu secara kejiwaan untuk menjalani proses hukum Saat ini sudah lebih dari 5 tahun semenjak kejahatan Kedel Menggembarkan penjuru India Dari tahun 2017 sampai tahun 2022 jadi sekitar segitulah ya Dan proses hukum tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama Ditambah prosesnya juga sempat ditunda karena masalah pandemi yang belum lama ini terjadi Kedel saat ini tengah mendekam di penjara Sementara pengadilannya terus berlangsung Kita doakan semoga kasus ini akan berakhir dengan adil ya Entah karena alasan apapun Kalau si Kedel ini beneran waras Atau jiwanya tidak terganggu Maka sudah selayaknya dia diberikan hukuman yang setimpal ya Gimana tanggapannya kalau menurut kalian? Anyway, sampai sini dulu cerita kali ini Terima kasih banyak telah menimak As always, stay safe and healthy Apalagi di musim yang gak karuan ini Dimana-mana sedang banjir Aku akan upload video 3 kali seminggu tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu So stay tune di channelku ya Aku Nadya Ayu, sampai jumpa!